Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Selasa 20 Agustus 2024 Kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Hingga pada pagi hari ini kita boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan Yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini Saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Kuasai kami dengan roh kudusmu Biarlah firmanmu yang akan kami baca Dan akan kami dengarkan Kami boleh pahami dengan baik Bersabdala ya Tuhan Kami siap mendengarkan firmanmu Ampuni salah dan dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Pembacaan kita dari Satu Raja-Raja Pasal 7 ayat 1 sampai 12 Istana Salomo Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya Barulah selesai seluruh istananya itu Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya Dan 30 hasta tingginya Disangga oleh tiga jajar tiang kayu aras Dengan ganjah kayu aras Di atas tiang itu Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras Di atas balok-balok melintang Yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya Ada pula 3 jajar jendela berbidai Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali Ia membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya Dengan di sebelah depannya sebuah balai yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya Dibuatnya juga balai singgah sana tempat ia memutuskan hukum Balai pengadilan yang ditutup dengan kayu aras Dari lantai sampai ke balok langit-langit Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain Lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu Adalah sama buatannya Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya Dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal Yang sesuai dengan ukuran batu pahat Digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar Dari dasar sampai ke atas Dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal Batu yang besar-besar Batu yang sepuluh hasta dan batu yang delapan hasta Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal Berukuran batu pahat dan kayu aras juga Sekeliling pelataran besar ada tembok dari tiga jajar batu pahat Dan satu jajar balok kayu aras Demikian juga sekeliling pelataran Dalam rumah Tuhan dan balainya Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Tema perenungan kita pagi hari ini Yaitu Tidak Membangun Kemegahan Diri Ketika kita melihat bangunan besar Seperti katedral-katedral di kota besar atau luar negeri Betapa bangunan ini menunjukkan kemegahan dan keindahan arsitekturnya Waktu yang dipergunakan dan dana yang dihabiskan tentu tidak sedikit Tetapi juga ada bangunan untuk manusia yang dibangun Jauh lebih lama dan lebih mahal dan lebih megah Hal ini menggambarkan bahwa pujian itu bukan saja untuk Tuhan Manusia juga ingin dipuji Setelah ia membangun baik suci selama tujuh tahun Ia membangun rumah bagi dirinya sendiri Ia bangun selama tiga belas tahun Hutan Libanon dipilih menjadi tempat ia membangun rumah Dibangun dengan segala aspek-aspek keindahan dan menyenangkan Sehingga pekerjaan bisa dilakukan di rumahnya Dia juga memakai bahan-bahan yang terbaik Batu fondasi yang mahal dan dikerjakan dengan baik Bahkan pelataran rumahnya dibuat mirip dengan pelataran baik Allah Hanya saja pembangunan ini memotong jalannya pembangunan baik Allah Apakah ada ketakutan dalam diri Salomo Jika ia disibukkan membangun bagi Allah Sehingga melupakan membangun istananya Istana itu sendiri dibangun jauh lebih megah daripada baik suci Betapa bertolak belakang antara semangat untuk membangun bagi Allah Dan membangun bagi diri sendiri Kepentingan memuaskan diri membuat orang melupakan membangun kemuliaan bagi Allah Banyak orang dalam pelayanan membangun popularitas untuk dikenang atau dipuji Bahkan kekayaan bagi diri mereka sendiri Dan lupa bahwa segala yang dikerjakan dan dicapai karena Tuhan Harusnya Tuhanlah yang lebih dikenal seluruh dunia Kerendahan hati, kerelaan melayani semua orang tanpa membedakan Harusnya menjadi motivasi utama dalam pelayanan Bukan mencari kekayaan atau meninggalkan warisan untuk dipuji orang Popularitas kekayaan dan kemegahan diri adalah musuh dalam pelayanan Mari kita mengoreksi motivasi diri sebagai fokus kita Hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan saja Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan Terima kasih Tuhan Dan tidak memegahkan diri dalam hidup ini Sehingga dalam kehidupan kami Kami senantiasa memuliakan dan membesarkan nama Tuhan Tuhan berkati dan mampukan kami Kami sepanjang hari ini Di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Dan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan Dalam menjalani kehidupan ini Kami berdoa Buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh Ataupun yang ada di dalam setiap pergumulan hidup Tuhan kiranya memberkati Sehingga mereka mengalami pemulihan Dan Tuhan senantiasa menguatkan mereka Dalam setiap pergumulan yang dialami Kami berdoa buat orang tua kami lansia Tuhan kiranya senantiasa memberkati Juga anak-anak kami Dalam pendidikan mereka Dalam pertumbuhan mereka Juga dalam pekerjaan masing-masing Terima kasih Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi dan shalom Selamat pagi dan shalom